Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunangan Yehuda. Disitu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Maria mengunjungi saudarinya Elizabeth. Tentunya ini adalah sebuah kisah yang sangat terkenal. Dan banyak kita orang Katolik sangat familiar dengan kisah ini. Karena kisah ini menjadi bagian dari doa rosaryo kita. Peristiwa apa? Ada yang tahu? Peristiwa gembira. Peristiwa nomor berapa? Nomor dua. Pinter semua ya. Yang tidak petadiah, Natal. Bingkisan Natal. Dan peristiwa ini sebenarnya sangat unik. Kalau kita ingin melihat detail, melihat rincian yang ditulis oleh Lukas. Kalau kita perhatikan tadi, Bunda Maria ini bergegas mengunjungi saudarinya Elizabeth. Kata yang digunakan bergegas. Jadi tidak pelan-pelan, tidak sekedar santai, tapi bergegas. Kenapa Bunda Maria harus bergegas? Kenapa Bunda Maria memilih mengunjungi saudarinya dengan bergegas? Mungkin sebentar, mungkin kita perhatikan dulu ya. Jarak atau kondisi geografis dari tempatnya Bunda Maria menuju tempatnya Elizabeth. Bunda Maria di kota apa namanya? Kota? Nasaret. Jangan lupa ya Bunda Maria Nasaret. Nasaret itu di Galilea, di utara. Sementara tadi dikatakan tempatnya Zakaria dan Elizabeth itu ada di daerah Yehuda. Pegunungan Yehuda atau perbukitan Yehuda di selatan Israel. Israel menurut tradisi ini ada di sebuah kota atau desa yang bernama En Karim. Jadi teman-teman kalau belum pernah ke Israel nanti dengan saya ya ke Israelnya. Saya tunjukkan tempat-tempatnya gratis. Cukup bayar agennya. Nah kalau kita coba ukur jaraknya dari Nasaret ke tempatnya Elizabeth itu kurang lebih jaraknya sekitar 100 km. Kalau teman-teman dari kota Surabaya, 100 km itu kurang lebih dari kota Surabaya ke kota Malang. Kalau teman-teman dari Jakarta mau rekreasi ke Bandung itu kurang lebih 150 km. Jadi kurang lebih jaraknya seperti itu. Namun perlu diperhatikan bahwa itu 2000 tahun lalu. Belum ada yang namanya kendaraan seperti sekarang. Belum ada namanya mobil, belum ada bis, belum ada kereta apalagi pesawat. Jadi Bunda Maria ini harus berjalan kaki. Ya syukur-syukur ada hewan yang bisa ditunggangi. Tapi kemungkinan tidak ada. Jadi bisa dibayangkan berjalan 100 km. Ini mungkin memuatkan waktu 3-4 hari perjalanan. Tapi ini tidak mengendurkan semangat Bunda Maria. Dia pergi dengan bergegas. Kenapa dia pergi dengan bergegas? Ya tentu saja tadi sudah dikatakan Romo untuk mengunjungi saudarinya Elizabeth. Tapi kenapa harus bergegas? Karena Bunda Maria dipenuhi dengan sukacita. Kalau kita lihat kondisinya Elizabeth. Elizabeth ini seorang wanita yang sudah lanjut usia bersama suaminya. Dan dikatakan sebelumnya Elizabeth ini mandul atau tidak bisa punya anak. Namun kemudian kabarnya dia mengandung dalam usia lanjut. Tentu ini adalah kabar sukacita. Kalau kita punya saudara, punya sahabat, punya anggota keluarga yang hamil. Tentu saja kita akan merasa sukacita. Senang sekali. Saya waktu adik saya hamil. Ya bukan adik saya ya, adik saya laki-laki. Istrinya hamil. Wah saya senang sekali. Kenapa? Karena saya akan punya keponakan. Gak apa-apa saya gak punya anak ya. Tapi bisa main dengan keponakan. Dan sungguh saya senang sekali. Kenapa? Karena adik saya dan istrinya ini sempat mengalami sulit mendapatkan anak. Jadi saat saya mendengar mereka ini mendapatkan keturunan hamil. Saya juga ikut berbahagia. Saya juga ikut bergembira. Dan kita lihat di sini. Maria melihat sukacita yang mendalam. Mengalami sukacita yang luar biasa. Karena dia mengetahui dan mendengar saudarinya Elizabeth yang dibilang mandul itu. Ternyata sekarang memiliki keturunan. Sedang hamil. Ini karya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita bisa lihat sukacita yang mendorong Maria untuk mengunjungi saudarinya Elizabeth. Nah setelah sampai di tempatnya Elizabeth. Elizabeth mendengar salamnya Maria. Dan apa yang terjadi? Elizabeth dipenuhi oleh roh kudus. Dan dia juga penuh dengan sukacita. Kenapa Elizabeth kok tiba-tiba bisa penuh dengan sukacita? Karena Elizabeth sekarang bisa melihat siapa Maria sebenarnya. Maria ini bukan hanya sekedar saudari jauhnya. Yang berada di tempat yang jauh. Kunjungan. Tetapi juga Elizabeth menyadari. Siapa yang Maria bawa. Siapa yang dibawa Maria? Tuhan Yesus. Jadi dibilang engkau diberkati. Engkau terberkati di antara wanita. Kenapa? Karena anak di dalam kandunganmu itu. Dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Jadi kita bisa bayangkan sukacita yang luar biasa dikunjungi oleh Maria yang membawa Yesus. Bisa kita bayangkan ya kalau kita punya idola gitu ya. Kemudian idola ini tiba-tiba datang mengunjungi kita. Tiba-tiba menelpon kita. Anak muda sekarang mungkin ada penggemar BTS ya. BTS Army namanya. Tiba-tiba ditelepon sama Praksi Jimin ya. Salah satu vokalisnya. Wah pasti pingsan langsung. Saking sukacitanya. Saking senangnya. Atau mungkin yang suka bola di sini ya. Tiba-tiba mendapatkan video call. Dari Cristiano Ronaldo. Atau Lionel Messi. Wah aduh senang sekali. Bisa langsung pingsan juga. Jadi kita bisa lihat sukacita yang mendalam. Karena bertemu dengan seorang yang luar biasa. Dan yang ditemui oleh Elizabeth. Ini bukan hanya idolanya manusia. Bukan hanya manusia biasa. Tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Itu alasan sukacita mendalam dari Elizabeth. Karena dia bertemu dengan Tuhan. Siapa diantara kita yang penuh dengan sukacita. Yang bergegas setiap kali akan ketemu dengan Tuhan. Hari ini hari minggu. Mau ketemu dengan Tuhan Yesus di gereja. Wah bergegas. Penuh dengan sukacita. Siapa diantara kita yang seperti itu. Jangan-jangan. Aduh ini hari minggu lagi. Aduh ke gereja lagi. Males. Aduh lagi mendung. Alah hujan besar. Males. Bukannya bersukacita karena ingin bertemu Tuhan. Kadang-kadang kita malah kebalikannya. Tidak ada semangat. Loyo. Padahal mau bertemu dengan Tuhan. Berbeda sekali dengan karakter Elizabeth. Yang penuh dengan sukacita saat berjumpa dengan Maria dan Tuhan. Dan ini ajakannya ya. Siapa yang disini ikut ke gereja karena dipaksa. Kalau tidak ke gereja tidak dapat jalan-jalan. Siapa disini ke gereja. Ya hanya karena dorongan tradisi. Keluarga ke gereja. Ya ikut ke gereja. Siapa disini ke gereja. Ya hanya sekedar mengisi waktu. Tapi kita lihat Elizabeth mengerti bahwa Tuhan memberi sukacita. Nanti kita lihat ya. Apalagi Natal. Dan tahun baru sudah semakin dekat. Dan biasanya keluarga-keluarga itu sudah punya rencana. Rencana, rencana liburan, rencana staycation. Wah keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Tapi dalam liburan ini siapa yang masih semangat untuk mencari gereja. Untuk mencari misa pada hari minggu. Wah lagi sibuk nih lagi jalan-jalan susah cari gereja. Nanti aja, misa online aja. Kadang-kadang kita mendahulukan hal-hal lain. Dan tidak bersukacita saat kita diajak untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi kita lihat kadang-kadang kita kebalikannya dengan Elizabeth. Dan ini ajakannya buat kita. Mana yang menjadi prioritas dan sumber sukacita kita di dalam hidup. Kemudian yang menarik adalah bahwa tidak hanya Elizabeth dan Maria yang bertemu, saling bertemu. Tetapi juga ada dua karakter utama yang hadir di sini. Siapa mereka? Yang satu namanya Yohanes Pembaptis. Yang satu namanya Yesus. Jadi dua karakter ini sudah bertemu sebenarnya. Walaupun mereka masih ada di mana? Di dalam rahim. Dan dikatakan tadi Elizabeth berkata, Bahkan bayi di dalam kandunganku ini bersorak kegirangan. Meloncat kegirangan. Rasanya gimana ya? Saya enggak tahu ya. Karena saya enggak pernah hamil. Mungkin ibu-ibu di sini yang pernah hamil ya. Mungkin pernah merasakan hal ini ya. Bayi di dalam kandungan ini tiba-tiba bergerak dan penuh dengan sukacita. Pernah mungkin mengalami hal itu. Dan pasti ini pengalaman yang luar biasa. Dan Yohanes juga bersukacita. Karena dia berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Tuhan. Ini bayi di dalam kandungan. Kita yang ada di gereja, apakah kita bersukacita di hadapan Tuhan? Kadang-kadang enggak ya. Kadang-kadang ini kapan selesainya sih? Homilinya lama banget ya. Ini kok misalnya lambat sekali? Ya kadang-kadang kita tidak penuh dengan sukacita di hadapan Tuhan. Berbeda dengan Elisabeth. Berbeda dengan Yohanes pembaptis. Ini perlu menjadi refleksi kita bersama. Saya akan mengajak lebih dalam lagi ya. Biasanya kalau berbicara tentang berita kehamilan. Ya memang adalah berita sukacita. Tetapi apakah kondisi Maria dan Elisabeth ini sebenarnya bisa dibilang penuh dengan sukacita? Atau kondisinya baik-baik saja? Kalau kita lihat Maria itu hamil karena kuasa roh kudus. Dia tidak ada, dia hamil karena tidak ada peran laki-laki sama sekali. Semuanya karya Tuhan. Nah masalahnya di hukum Taurat, kalau ada wanita hamil bukan anak suaminya itu dianggap berzina. Dan di ulangan 22 ayat 20 dikatakan bagi mereka wanita yang berzina, mengkhianati suaminya harus diapakan? Dihukum mati. Dirajam. Jadi Maria memang hamil tetapi dia menghadapi resiko kematian. Dan bahkan dia biasa saja ya mungkin dia tidak dirajam tapi dia akan menanggung malu sepanjang hidupnya. Kemudian Elisabeth, apakah kondisi Elisabeth lebih baik dari kondisi Maria? Kan Elisabeth punya suami Romo ya namanya Zakaria. Jadi memang anaknya Zakaria ya. Enggak juga. Kenapa? Karena Elisabeth mengandung pada usia lanjut. Dan saat seorang wanita mengandung, melahirkan dalam usia lanjut, itu resiko kematiannya semakin tinggi. Ah Romo Bayu sok tahu gak pernah hamil ya. Ya saya ini tanya-tanya lah sama ahlinya ya, sama dokter kandungan. Saya punya teman dokter kandungannya sekedar tanya-tanya. Kenapa sih seorang wanita yang lanjut usia kemudian hamil melahirkan itu berbahaya? Sang dokter menjawab, oh iya Romo berbahaya. Karena otot-otot yang dibutuhkan untuk melahirkan ini melemah. Dan resikonya semakin tinggi. Kemudian saya tanya lagi, kenapa gak sesar saja? Ya supaya tidak melakukan usaha dengan otot-otot itu. Oh berbahaya juga Romo. Kenapa? Ya karena nanti kalau dibius bisa tidak bangun Romo. Jantungnya mungkin tidak kuat. Karena usianya sudah lanjut. Jadi kita bayangkan ya, Elizabeth juga sebenarnya menghadapi resiko kematian. Maria, Elizabeth hamil dan menghadapi resiko yang berbahaya. Tetapi apakah mereka sedih? Apakah mereka bingung? Apakah mereka kecewa? Apakah mereka menyalahkan Tuhan? Tidak. Mereka bersuka cita. Pertanyaannya kenapa mereka bisa bersuka cita walaupun kondisinya sulit luar biasa. Jawabannya dari kata-kata Elizabeth berkata berbahagialah engkau yang percaya bahwa yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan akan digenapi. Karena mereka percaya dengan sabda Tuhan. Mereka percaya dengan sabda Tuhan. Mereka percaya dengan rencana Tuhan. Tuhan yang terjadi di dalam diri mereka adalah rencana yang terbaik di dalam hidup mereka. Kadang-kadang pastinya Bunda Maria dan Elizabeth mungkin bertanya-tanya kok seperti ini? Kok saya menghadapi kesulitan? Kok saya bisa mati karena ini? Bingung mungkin ya. Tetapi mereka tetap percaya bahwa rencana Tuhan yang terbaik. Dan karena mereka menjalankan rencana Tuhan, memberikan diri seutuhnya mereka menemukan suka cita. Siapa bilang ikut Tuhan Yesus itu semuanya akan mudah. Siapa bilang ikut Tuhan Yesus semuanya akan smooth-smooth saja. Siapa bilang ikut Tuhan langsung besok kaya. Itu bukan ikut Tuhan Yesus. Itu investasi bodong ya. Jangan percaya. Ikut Tuhan pasti ada sulitnya. Ikut Tuhan pasti akan ada penderitaannya. Ikut Tuhan sulit kenapa ya ini jalan salib. Tapi kita percaya. Seperti Maria dan Elizabeth. Bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik. Dan saat mengikuti Tuhan, kita menemukan kebahagiaan sejati. Santa Maria, Bunda Maria, Santa Elizabeth, doakanlah kami. Selamat menikmati.